Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin Pada umumnya, anak indigo dipercaya memiliki sebuah kemampuan yang khusus dan berbeda dari anak-anak lainnya dan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan supranatural. Anak indigo itu sendiri adalah sebutan bagi seorang anak yang dianggap istimewa karena mungkin memiliki kemampuan dan sifat yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Selain itu, mereka juga kerap dianggap memiliki kemampuan layaknya paranormal seperti bisa membaca pikiran orang lain, bisa memprediksi masa depan, bisa melihat makhluk-makhluk gaib, dan lain sebagainya. Kata indigo itu sendiri berasal dari nama-nama warna indigo yakni warna nila, warna biru gelap, atau ungu karena warna-warna tersebut dipercaya sebagai pancaran aura dari dalam diri mereka yang dapat menggambarkan kepribadian dan kelebihan-kelebihan mereka seperti tingkat kecerdasan dan juga kepekaan batinnya yang tinggi. Meski jika dilihat secara fisik tidak ada yang berbeda dengan anak-anak lainnya, namun seorang anak indigo biasanya memiliki ciri-ciri yang khusus atau memiliki kelebihannya tersendiri jika dalam beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bagi seorang anak indigo, biasanya akan memiliki keunggulan dalam banyak hal ataupun bidang dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Maka tak jarang jika mereka anak-anak indigo ini akan dapat dengan cepat memahami hal-hal yang belum bisa dimengerti oleh anak-anak seusianya. Sehingga ia akan mampu menempuh pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi dengan sangat cepat. Tidak hanya pintar, mereka anak-anak indigo ini juga merupakan sosok pribadi yang memiliki kreativitas yang tinggi dan juga inovatif. Selain itu, mereka juga akan mampu melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang pada umumnya. Maka tidak jarang, mereka para anak indigo ini sering memecahkan suatu masalah yang sulit yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh orang yang lebih tua darinya. Selain cerdas dan juga kreatif, anak indigo ini juga memiliki intuisi yang sangat kuat atau tajam. Sehingga hal itu dapat membantu dirinya dalam menentukan suatu pilihan ataupun keputusan dalam aktivitas sehari-harinya. Selain itu, karena ia memiliki intuisi yang tajam tersebut, maka ia akan dengan mudah untuk menebak jikalau ia akan dibohongi oleh teman-teman lainnya yang mungkin bisa merugikan dirinya. Terus yang keempat, pada umumnya, anak-anak indigo ini biasanya memiliki karakter yang terbilang cukup keras kepala karena biasanya ia akan mudah marah, hiperaktif, selalu ingin diperlakukan secara adil, berani mengambil resiko, dan tidak suka diatur oleh sembarang orang. Selain itu, anak indigo ini juga disebut-sebut memiliki kepekaan yang sangat kuat dan juga sensitif terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Seperti terhadap penciumannya, pendengarannya, atau juga penglihatannya. Terlepas dari semua keistimewaan ataupun kelebihan-kelebihannya tersebut, hingga saat ini belum ada penelitian yang bisa memastikan semua anggapan yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat terkait anak indigo tersebut. Bahkan, kebenaran mengenai keberadaan anak indigo, itu sendiri pun masih sering dipertanyakan. Sehingga, masih banyak orang yang tidak percaya akan hal ini. Oleh karena itu, mau percaya atau tidaknya, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan juga video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.